Ayu ma'arudin jafat, fafadah, zakat Tanah yang telah mengering maka tanah itu telah bersuci Jadi disebutkan bahwa ada najis di atas tanah Tapi kemudian tanah itu dan akhirnya Dioparin, setelah matahari, lama-lama kering Sampai gak ada basah-basahnya lagi Dan tanah yang tadinya kena kotoran Kotoran itu kena ke tanah Katakanlah ada orang kencing di atas tanah Kalau tadi kan disiram pakai air Ya karena di dalam masjid disiram Dan langsung, karena mau langsung dipakai kuat shorat lagi Ini sekarang cerita, ini ada tanah Di tanah lapangan, ada badan basir Ada orang kencing di situ Kemudian gak ada yang menyirami air Gak ada yang bersihir Tapi tiap hari kena sain terbatas hari Lama-lama kering, sudah gak ada lagi bekas air kencingnya Nah dikatakan oleh Rasulullah Semua tanah yang sudah kering, maka dia akan menjadi suci lagi Berikutnya lagi adalah dikuliti Yang dimaksud dikuliti adalah Apabila ada benda padan Kejaduhan adis yang juga padan Maka salah satu cara menghilangkan adisnya Dengan cara menuliti bagian permukaan benda itu Di sebelah nanti itu ada tikus mati masuk ke dalam minyak Tapi minyaknya beku Karena nanti, buang tikusnya Terus dikuliti lagi Yang tadi kira-kira bekas ada Bekas tersenggol tubuhnya tikus Krok-krokin itu dikuliti Dibuang Nah minyaknya yang beku itu bisa dipakai Lagi Itu yang namanya dikuliti Terakhir, nah ini dipaciki air Kita sudah bahas tentang Adisnya anak kecil yang Belum makan apapun Kecuali hanya air susu ibu Dan syaratnya bayi ini adalah bayi Raffi-raffi Nah ini diseretkan di atas tanah Ini penting juga Saya mungkin sudah pernah sampaikan di sini Salah satu bentuk pencucian yang pernah dilakukan di masyarakat Bahwa benda yang terkenanda itu diseret-seret di atas tanah Dalam hal ini Kisahnya terjadi pada salah satu istri Rasulullah Yang bernama Kumbu Salamah Berhati Allah Beliau bercerita tentang pakaiannya yang panjang Kumbu Salamah Baginya panjang Menjuntai ke tanah Sampai Gostrek ke tanah Sehingga kalau jalan Ujung pakaiannya itu menyentuh tanah Dan kasar-kasar kemana beliau berjalan Ketika disebutkan Ujung pakaiannya terkenaan najis Karena memang melewati tempatnya Najis-Najisnya begitu Rasulullah menurut mengomentari Bahwa najis itu dianggar telah hilang Karena kunjung pakaian istrinya itu Selalu menyentuh tanah Sambil terserek Ini hadisnya Aku misalammat kaba tiyatohanha Aku adalah Yang memandangkan ujung pakaianku Dan berjalan ke tempatnya kotor Rasulullah berkata Apa yang sesudahnya Mencucikannya Apa yang sesudah itu Maksudnya sesudah kena naji Seru kena-kena lagi Gak gesek-gesek lagi Dan itu diantar sudah Mencucikannya Allah SWT Sampai disini Nah yang mau tanya Silahkan Ya Pak 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 Jamur Resulullah Masjid itu kan Pertanak Jadi Meskidanya Cukup tak berber Kenapa besar Maka yang salah adalah Ibu masjid Kenapa dikasih marmer Nama kabel Meskid biar Nabi Nah Kalau marmer Karena tidak meresak Berarti Makan Di 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 Sampai hilang rasanya Baunya Warnanya Karena kan tadi yang Permukaannya licin Dan Keras Itu bisa dengan disekat Sampai Sudah tidak ada akar Bekasnya sama sekali Tapi kalau ada karpet Ya Sudah Mau tidak mau Harusin Sudah dicuci Sampai sudah tidak ada lagi Rasa Dauh dan Aromanya Ada lagi Sudah Ya Ya Dari set Yang selalu Di Kenapa Tumpah hari Sudah 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 Nah Kalau dia Bulat Masih ada Tidak Jadi Tadi Krakusnya adalah Ada orang Rencing Di Atas tanah Dan Mungkin Nyerang ke bawah tanah Tidak pakai Di Sireng Tapi Dikeringkan oleh Matahari Tapi Kalau Benda Ada orang Lerang Sembarangan Terus Perlasan Matahari Terus Jadi Jadi Kair Bagu Kelam Ya Tutup aja Dia Men Naji Gitu Ya Cuma Yang Tadi Disebutkan Kalau Bendanya Benda Yang Nyeret Ketama Ya Ada lagi Setelah Menyelankan Darah Nyamuk Atau Yang Semacamnya Terus Menyelankan Ketama Dikuji Dulu Atau Bermas Kita Bergesalah Dari Nyamuk Kalau Kalau Begini Kan Kita Sudah Berahas Ntar Najis Yang Dimaafkan Yaitu Najis Yang Kecil Sekali Ya Di Antaranya Adalah Kalau Dalam Masjad Hanafi Darah Yang Ada Di Dalam Kebur Nyamuk Dimana Darah Itu Lada Manusia Dia Ketepok Atau Dia Mati Dengan Sendirinya Dan Kena Di Tangan Keli Baju Kalau Dalam Matab Hanafi Itu Dikatakan Najis Yang Dimaafkan Nah Matab Syafi'i Umumnya Mengatakan Tidak Kenapa Karena Matab Hana Syafi'i Itu Sampai Ketil Ketiprakan Kecil Pun Air Ketiling Itu Dianut Ketiprakan Najis Dan Gak Bisa Nah Kalau Matab Hanafi Itu Gak Masalah Ketiprakan Kecil Najis Itu Itu Dimaafkan Nah Maka Kalau Dalam Matab Syafi'i Seperti Yang Umumnya Kita Pakai Di Indonesia Mau Nggak Mau Ya Harus Diganti Bajunya Dalam Arti Orang Yang Terkenan Najis Dia Batal Butuhnya Terkenan Najis Itu Batalkan Butuh Nah Untuk Bisa Suci Lagi Pertama Najis Dia Dibilangkan Dulu Baju Baju Diganti Yang Kedua Dia Harus Berbutuh Lagi Atau Berkas Berkas Najis Yang Ada Di Kulit Itu Dibersihkan Lalu Dicuci Lalu Dia Beruduk Dan Dia Bisa Suat Lagi Matab Syafi'i Sedikit Lebih Ketak Dalam Urusan Memaafkan Najis Yang Setikit Tetap Dikatakan Bahwa Itu Adalah Najis Yang Harus Dicuci Atau Dibersihkan Atau Minimal Bajunya Dikati Lagi Nah Kalau Nggak Dibajukan Tidak Terakhir Tak Ada Di Sini Ya Gampang Ya Tidak Tempat Kutuk Dipucat Sampai Garangnya Hilang Selesai Benda Sudah Tidak Tidak Pakai Harus Nunggu Kering Pun Sudah Dianggap Suci Dibersihkan Itu Tidak Menyarapkan Kering Dari Basah Yang Mending Dengan Dicuci Warna Aroma Hilang Masih Basah Sudah Dianggap Suci Baik Terlagi Ya Mana Jadi Kita Perlu Lagi Iya Perlu Lagi Karena Dalam Adaf Syafi Yang Membatalkan Wudhu Itu Salah Satunya Selain Perusahaan Kempur Menyentuh Kemaluan Menyentuh Wanita Yang Bukan Marum Dan Sebagainya Adalah Terkena Najis Orang Yang Terkena Najis Berarti Batal Wudhu Nah Maka Terkena Lagi Kalaupun Ternyata Tidak Wajib Wudhu Lagi Ya Alhamdulillah Buatan Wahala Sunnah Itu Kehati-hatian Batal Syafi Baik Ada lagi Cukup ya Kalau cukup Boleh Dibagikan Lomba Lagi Tiubah Tidak Dibagikan etti Uf resid repent hoes Kehati minimis Tidak Kehati Tidak 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 Tidak